Ada hasil survei? Apa hal pertama yang terlintas ketika mendengar kata tuberkulosis? Jawabannya, ya ada yang menjawab penyakit menolak. Tapi sisanya, penyakit kutukan, penyakit penduduk pemukiman umum, ada yang bilang penyakit turunan, ada yang sesederhana penyakit batuk atau flu. Setiap hari, badan ini selalu bisa berjuang. Menempuh waktu yang lama di kendaraan umum. Jalan jauh, bahkan bersepeda. Sampai tiba saatnya, penyakit TBC menyerang saya. Sebelumnya, naik turun tangga bukan masalah bagi saya. Sekarang harus merasakan sesak nafas yang nggak pernah ada sebelumnya. Takut? Pasti. Tapi saya yakin bisa sembuh. Nama saya Tegur Harjo, usia 40 tahun. Saat ini saya bekerja di Kotsuka. Setelah ikut medical check-up yang diadakan oleh perusahaan, saya dinyatakan suspek TBC. Awalnya saya tidak percaya, karena badan saya terasa normal. Perasaan saya ketika itu saat tahu menderita TBC, saya itu merasa takut, sedih, cemas, menjadi satu. Setelah mendapat surat rekomendasi dari HR Otsuka sebagai tindak lanjut perusahaan terhadap hasil MCU karyawannya, saya pun langsung bergegas ke dokter untuk memastikan kembali apakah benar saya mengidap penyakit TBC. Ternyata setelah melakukan tes selanjutan, yaitu rongsen dan tes dahak atau sepuntum tes, hasilnya saya terkonfirmasi positif TBC. Namun saya sedikit tenang setelah mendapat respon dari dokter, asalkan saya rutin meminum obat, maka penyakit TBC akan sembuh. Ada banyak faktor yang dapat mendukung kesembuhan pasien TBC. Salah satunya, yang paling utama adalah tentu kepatuhan pengobatan. Jadi, pasien TBC itu harus rutin dan teratur minum obat selama minimal 6 bulan, sesuai dengan anjuran dari dokter. Kemudian, ada dukungan nutrisi yang baik. Kemudian yang ketiga tentu yang tidak kalah penting adalah dukungan dari orang terdekat. Ya, baik dari keluarga, rekan kerja, atau dari, atau dalam hal ini, perusahaan tempat dia bekerja. TBC ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, sehingga pasien dapat berobat secara gratis. Setelah konsultasi, saya diberikan resep obat untuk diminum rutin setiap hari dalam jangka waktu 6 bulan. Selain itu, respon perusahaan juga baik dan mendukung proses pengobatan saya. Memantau kondisi saya secara rutin setiap 2 minggu sekali. Mengingatkan saya untuk selalu menjaga prokes saat berada di lingkungan kerja. Kami sebagai HR mendukung penuh terhadap penyembuhan karyawan. Dan kami mengikinkan mereka untuk tidak perlu khawatir mengenai pekerjaan, karena Otsuka memiliki kebijakan bagi karyawan yang terkena TBC. Perusahaan juga membuat SK Direksi tentang kebijakan penanggulangan TBC di tempat kerja, di mana perusahaan berkomitmen untuk tidak mendiskriminasikan karyawan yang positif TBC, justru kita dukung kesembuhannya. Data TBC di Indonesia ini mayoritas berada pada usia produktif, which is itu adalah karyawan. Oleh karena itu, kita membuat program Free TBC at Workplace dengan mengajak perusahaan-perusahaan, melaporkan karyawannya, dan kita akan obati sampai sembuh. Program ini dimulai dengan melakukan assessment ya, tracing penderita TBC melalui medical check-up tahunan. Setelah kita temukan, maka kita menunjuk BIC perusahaan, HRD atau EHS, untuk menjadi pengawas menelan obat. Kemudian kita menyediakan nutrisionis, tujuannya apa? Kita harus memperbaiki gisi dari penderita TBC. Jadi male habitnya di-assess, kemudian membuatkan male plan untuk masing-masing penderita TBC. Selain dari pasien itu nanti punya dokter khusus mengenai TBC, tapi kita menyiapkan juga dokter yang akan nanti konsultasi pasien. Saat ini kita bekerja sama dengan Kemenkes dan Kemenager, karena Kemenager ini adalah pihak yang menjadi penanggung jawab pemberantasan TBC. Kemudian kenapa Kemenager? Saat ini Kemenager juga sudah mengeluarkan permain tentang penanggulangan TBC di tempat kerja. Dari program VTBC Artwork Class dari Otsuka Group, saya juga diberikan pendampingan ahli gisi untuk memantau dan memastikan saya mengkonsumsi lebih banyak makanan tinggi protein demi memenuhi kebutuhan nutrisi harian serta dihimbau untuk rutin berolahraga. Saya saat senang mendapat dukungan dari keluarga dan perusahaan terkait pengobatan TBC. Membuat saya bisa melewati semuanya dengan baik dan dinyatakan sembuh dari TBC. Bisa bebas ngobrol lagi dengan karyawan lain dan yang paling penting, saya kembali sehat. Tantangan yang paling berat adalah tentang stigma negatif TBC. Perusahaan masih ada kecenderungan untuk tidak mau membuka diri tentang bahwa ada karyawannya yang terkena TBC. Nah, yang kedua, karyawannya sendiri atau penderita TBC. Ketika dia ketahuan penderita TBC, mereka malu mengakui itu karena image negatif. Itu tantangan yang paling berat yang kita hadapi. Padahal kalau mereka terbuka, pengobatan bisa dilaksanakan. Perusahaan kami mempunyai filosofi Onsuka People Creating New Products for Better Health Worldwide. Nah, komitmen kita untuk memberikan kontribusi, menciptakan kesehatan yang lebih baik, ini menjadi hal yang mendorong kita. Oleh karena itu, kita berusaha membantu mencari solusi tentang TBC di Indonesia. Stigma bisa dilawan dengan informasi, dengan sosialisasi, dengan edukasi. Mari sama-sama mensosialisasikan soal informasi yang sesungguhnya atau yang tepat tentang TBC. Karenanya salah satu program ini, program yang diinisiasi oleh Onsuka, yang didukung oleh Kemenkes dan Kemenaker, itu juga salah satu program yang saya rasa akan sangat bisa mendukung bagaimana kampanye berkelanjutan soal penyakit TBC ini. Dan semoga lebih banyak lagi perusahaan yang juga bisa mengikuti inisiasi yang sudah dilakukan oleh Onsuka Group. Jadi, mari temukan, mari obati, mari eliminasi TBC di lingkungan terdekat. Untuk teman-teman yang masih berjuang melawan TBC, tetap semangat menjalani prosesnya, minum obat secara teratur, makan bergizi, dan menjaga prokes. Yuk kita kurangi stigma negatif, dan mari kita dukung penderitaan TBC, karena TBC bisa sembuh kok. Terima kasih.